Anda masih bersama kami di Inew Siang. Nah, Fandi, kamu ada rekomendasi tempat jalan-jalan atau seperti pantai gitu nggak sih yang pas? Sekarang agak-agak sulit ya, karena di tengah pandemi seperti ini agak-agak terbatas ya. Tapi ada, tentunya ada satu nih, Deta. Saya akan mengajak Deta ini melihat keindahan Laut Nusa Penida. Penasaran ya, ada apa di sana? Yuk kita lihat pemirsa dalam rangka Hari Laut Sedunia. Siapa yang tidak tahu keindahan Laut Nusa Penida Bali? Keindahan lautan mulai dari permukaan air yang biru hingga keindahan bawah laut yang memanjakan mata. Nah, bulan Juni sampai Agustus menjadi momen yang tepat nih untuk berlibur ke Nusa Penida. Karena selain cuacanya yang bagus, ikan-ikannya juga lebih banyak yang muncul. Ini bagus banget, cantik banget, soalnya airnya masih jernih, terus langitnya juga cerah. Melalui melakukan aktiviti renangan, Kristelbe, sebuah pantai yang bagus untuk saya. Saya sangat selesa untuk bermandi di sini bersama teman-teman saya yang lain, kawan-kawan saya juga daripada Malaysia, kami daripada seluruh pelosok Malaysia. Di Nusa Penida Bali, 200 spesies terumbu karang dan 500 spesies ikan menghiasi lautan. Ikan purba dan langka, yaitu ikan mola-mola, juga ada di Nusa Penida. Coba deh lihat, keindahan terumbu karang dan ikan-ikan cantik pasti bikin senang. Keindahan lautan bisa terjaga karena pemerintah bersama warga terus memperhatikan kebersihan pantai. Gerakan masyarakat kumpulkan sampah plastik terus digalakan agar pengunjung juga nyaman. Maka gerakan inilah yang nanti akan mendorong seluruh masyarakat, komponen masyarakat, untuk bersih-bersih sampah plastik dari atas sampai ke bawah. Dan kita tidak hanya memungut saja, tentu kita bersama dengan Apsi Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Nah, di Hari Laut Sedunia ini diharapkan masyarakat semakin mengerti akan bahaya sampah yang bisa merusak ekosistem laut. Dari Kelukung Bali, IGD Juli Arsana Ainews melaporkan.